Saya seorang guru MP, setiap saya mengajar, saya selalu tidak didengarkan oleh anak-anak. Apakah ini tanda ilmu saya tidak bermanfaat? Sebagai ustadz, tidaknya bicara dengan bahasa yang fahsih, dengan bayan yang terang, sebab keterangan yang jelas itu juga bisa membius orang untuk bisa mendengarnya, kata Nabi Fa'ina wa'ina minal bayani la shihra ya, seperti sihir ya, membius orang untuk bisa mendengar omongannya. Maka Anda bukan berarti ilmu Anda tidak bermanfaat, tapi... Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan siapa dari mana? Dari Bapak Sobirin, dari Jember. Baik Bapak, bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan para pejuang Al-Bajah diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Saya jin bertanya Buya, saya seorang guru M.I. Setiap pergantian jam pelajaran, selalu ada guru yang masih mengisi pada saat jam pelajaran saya. Dan juga saya terlambat masuk kelas kadang. Jatah jam pelajaran saya yang tidak saya isi agar menjadi halal, apa bisa diganti dengan waktu pulang sekolah untuk mengoreksi tugas anak-anak. Lalu pertanyaan kedua, setiap saya mengajar, saya selalu tidak didengarkan oleh anak-anak. Namun, perbandingannya dengan teman-teman saya yang tidak ada yang bermaksiat, tapi didengarkan oleh anak-anak, apakah ini tanda ilmu saya tidak bermanfaat? Baik, Masya Allah. Apa halal gaji yang saya terima, namun murid-murid saya tidak mau mendengarkan saya. Sedangkan teman-teman saya yang kadang bermaksiat, ya didengarkan oleh murid-muridnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Buya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan seorang guru mulia. Sekarang masih ada di Yaman. Syekh Muhammad Al-Khatib, guru kami. Guru beliau adalah Habib Salim Syatiri. Jadi Syekh Muhammad Al-Khatib karena mengajar di kampus, tentu ada sesuatu yang didapat dari kampus. Dan beliau tidak ingin, rezekinya adalah tidak halal. Biarpun gurunya di kelas. Habib Salim kan mengajar kita. Itu beliau sudah di depan pintu. Biar kelihatan sama gurunya, kalau dia harus waktunya masuk. Jadi biarpun gurunya, karena apa? Ini jam-jam saya, saya akan mengajar. Cuma tentunya dengan adab. Sebab guru-guru di sana itu selalu kesenengannya itu ngelebihkan waktu. Karena biar bersih yang dimakan, yang didapat halal. Terlambat itu tidak mau, seharusnya begitu. Karena betul ini anak soleh, ini ustadz yang baik Anda itu. Tidak mau terlambat dan sebagainya. Nah, bagaimana solusinya? Pertama adalah Anda sudah keluar dari kantor, menuju kelas tepat waktu tentunya. Tanda bahwasannya Anda sudah melakukan tugas Anda. Anda pun mungkin Anda bisa memberikan, mengingatkan dengan guru tersebut dengan cara yang halus, Anda cukup menunggu di depan pintu. Barangkali kalau melihat Anda kan dia, ada sebagian yang tenggelam dalam keindahan ngajar itu lupa. Jadi sudah lupa kalau dia kelewat ngajar itu ada. Sangking hobinya ngajar itu sudah. Kelewat itu tidak sadar. Kalau tidak diingatkan, tidak ada. Ada yang jamnya cepat keluar. Ada ini ustadz aneh-aneh, karena mau jualan barangkali itu mau apa itu. Jadi, jadi seperti itu Anda ingatkan. Kemudian kalau ternyata memang ada jam-jam, ini tanda ketulusan Anda, ada jam-jam yang ada ketelambatan yang mungkin tidak terlalu Anda sengaja atau tidak Anda sengaja. Atau mungkin dengan sengaja sekalipun, Anda harus bisa mengkodoknya dengan bermacam-macam cara. Ya, karena urusan Anda dengan Allah lah. Atau mungkin Anda harus berkomitmen dengan direkturnya, bahwasannya dalam seminggu ini saya telah terlambat beberapa menit. Dan sebutkan alasan Anda. Anda bisa minta. Jadi, lebih baik Anda melapor daripada Anda tiba-tiba menyelesaikan sendiri. Karena apa? Santri juga punya waktu ya, untuk yang lainnya. Jangan Anda seksa dengan kursus-kursus tambahan dengan Anda, karena gara-gara Anda ingin halal. Nah, kadang-kadang malah mengganggu program yang lainnya. Seperti di pondok sini, tiba-tiba ada Ustadz tidak masuk. Langsung saya enak sendiri. Dikodok. Ngodoknya nyiksa murid. Ini tidak benar Ustadz begitu. Muridnya mungkin waktunya istirahat. Harus ada diskusi komunikasi. Murid harus dirima sih. Tapi sebagai guru harus punya pertimbangan lah. Di saat harus mengadakan tambahan itu. Kalau sudah ngadu ke manajemen, itu cakep. Paling tidak pendidikan buat yang lainnya. Bahwasannya saya dalam seminggu ini, saya hitung ternyata hari pertama saya terlambat 5 menit, hari kedua 15 menit, hari ini. Kalau saya hitung lumayan setengah jam. Gimana, wahai mudir, wahai direktur ini. Mungkin direktur mengatakan, sudah yang penting jangan diulang lagi. Selesai, insya Allah Anda halal. Karena Anda ada keinsafan. Tapi ke depan jangan begitu lagi. Masa sampai ngadu tiga kali memalukan dong Anda itu. Kemudian setelah itu, Anda harus masuk, itu kan jam manajemen. Kehalan jam manajemen adalah, sepertinya Anda mendengar saya tentang bicara jam manajemen. Seorang guru-guru itu adalah punya juat jam. Yang pertama adalah jam manajemen, sesuai dengan aturan manajemen sekolah. Setelah itu, Anda harus masuk jam baru, yaitu jam dakwah. Tidak ada batasnya. Anda sampai di rumah masih memikirkan bagaimana perkembangan siswa. Anda di luar mungkin waktu istirahat, Anda masih duduk dengan siswa untuk nasih hati, ngarahkan dan sebagainya. Berarti, Anda memutuskan rindu kehalalan. Seperti itu. Masuk jam dakwah. Ada jam manajemen, Anda batas waktu sehari manajemen sekolah. Ada jam dakwah yang tidak ada batas, biarpun kita hendak tidur, biarpun di handphone kita, tapi kita ngirim WhatsApp pun, ternyata adalah untuk manajemen tersebut. Untuk dakwah tersebut. Bukan manajemen, untuk dakwah. Ada pun masalah, apa yang Anda, apa murid Anda tidak mendengar Anda, itu bukan tanda. Sama sekali bukan tanda kalau ilmu Anda tidak manfaat. Justru, dari seorang murid itu begini. Biarpun guru itu ngajar yang tidak enak. Itu bisa jadi karena ketulusan Anda di saat belajar dengan seorang guru, ketawa Tuhan Anda. Tidak pakai kritik-kritikan. Tidak pakai beda-bedakan. Maka Allah akan beri ilmu langsung nanti. Allah beri pemahaman yang khusus. Saya balik. Jadi jangan sampai ada seorang murid itu, apa namanya, menyalahkan guru karena cara ngajar yang tidak enak, dan sebagainya. Jangan seperti itu. Dan itu kejadian juga pada kami dengan guru mulia. Kita punya seorang guru yang pakai bahasa-bahasa pasar, bahasa ammiah. Sementara saya belajar untuk mengemahami. Dan bahasa pasar itu bahasa lokal itu susah difahami. Dalam ini bahasa tarim. Tepat banget gak faham. Saya itu pusing gak faham. Akhirnya kita ngadu kepada guru. Apakah tidak ada, kita bahasanya pun juga bukan. Mengkritisi apakah tidak alangkah baiknya, alangkah senangnya kami, kalau seandainya guru-guru yang ngajar di sini pakai bahasa fusha, bahasa Arab yang faseh itu. Lalu beliau bertanya, memang kenapa? Ada syekh, saya itu pakai bahasa pasaran, saya gak faham. Kami ingin beliau pakai bahasa fusha. Ternyata kami ditegur dengan tegas. Kamu yang belajar bahasa beliau. Jangan kau atur dia. Oh iya betul juga. Sudah terima kasih. Rupanya waktu itu setelah gak belajarkan beliau, kita menteleng, pengen faham. Ya memang belum faham bahasanya. Ya menteleng. Tapi semoga itu, gara-gara itu akhirnya kita diberi tiba-tiba senang VK, senang ini. Mungkin berkat itu. Jadi jangan biasa menyalahkan guru yang caranya gak enak. Makanya tolong, kalau anda hadir pengajian, jangan memilih ustad yang ceramahnya enak saja. Nah ini bahaya. Ya biarpun ceramahnya bulek, tapi kalau anda ikhlas, anda kasih pemahaman sendiri oleh Allah. Ini dengan anda. Kadang-kadang memilih ustad, apalagi ustad yang milih-milih, ustad yang ceramahnya enak, ceramahnya ini, ini. Memang sisi lain, sebagai ustad, tidaknya bicara dengan bahasa yang fahsih, dengan bayan yang terang, sebab keterangan yang jelas itu juga bisa membius orang untuk bisa mendengarnya. Kata Nabi Fainal, seperti sihir ya, membius orang untuk bisa mendengar omongannya. Maka, anda bukan berarti ilmu anda tidak bermanfaat. Tapi, ini sisi lain, untuk murid tadi sudah. Tapi anda sebagai seorang guru, anda belajar. Kami menemukan seorang yang gagap, ternyata mengemas gagapnya. Sehingga di dalam berceramah, dia selalu berbicara tentang sesuatu yang senduh. Jadi, ada gagapnya itu malah memberikan keindahan di saat dia menceritakan tentang sesuatu yang sedih. Jadi, bisa menutupi kekurangan dengan materi yang disampaikan. Maksudnya, anda tidak boleh menyerah. Anda belajar. Anda mungkin duduk dengan satu orang untuk melihat omongan saya. Anda mungkin anda rekam. Jangan-jangan waktu anda rekam, anda tidak faham sendiri. Karena ada mungkin. Jadi, anda mungkin berlatih. Mungkin satu tahun belum terlalu fahsih, anda mengajar. Maka pertama, oke, bagus ini pertanyaan yang bagus. Anda sepertinya orang yang sangat serius. Pertama, anda jangan mengajar, kecuali anda muroca'ah terlebih dahulu. Mempersiapkan materinya. Bahkan mungkin, anda sebelum ketemu murid, anda di kamar yang tertutup, anda bikin bantal dua atau tiga. Anda ajar dulu itu bantal. Baru besok anda mengajar, lebih fahsih. Terus anda lakukan seperti itu. Sehingga anda setelah itu menjadi orang yang ngajarnya enak. Serius. Bantal itu keanggap santri. Anda ingin, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Airabu, kata-kata, baca, nahbu yang bulat itu, anda berlatih. Supaya alesan anda fahsih. Baru besok mengajar, terus anda begitu, maka anda menjadi guru yang hebat. Nanti setelah itu ya. Jangan menyerah. Ini saja. Semoga Allah memberikan ketulusan, kewaroan, takut mengambil yang haram, jujur. Kemudian serius dalam mengajar santri. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Allah alhamdulillah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.